Hari ini seluruh jemaah haji melakukan ritual melempar jumroh akoba di Mina. Berbeda dengan tahun sebelumnya, lempar jumroh tahun ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Para jemaah haji hanya diperbolehkan melempar jumroh dari posisi yang sudah diberi tanda. Kerikil yang digunakan juga sudah disterilkan dan dibungkus rapat. Setelah melakukan ritual lempar jumroh, para jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang tentunya dengan menjaga jarak. Sebelumnya pada kamis kemarin, ribuan jemaah calon haji telah melakukan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, termasuk selalu mengenakan masker dan menjaga jarak antara anggota jemaah. Ribuan anggota jemaah ini hanya boleh bergerak dalam kelompok kecil berisi 20 orang. Iya, pemerintah Arab Saudi terlihat tak mau ambil resiko dengan penularan COVID-19. Pembatasan terhadap pelaksanaan ibadah haji dilakukan tahun ini. Mulai dengan ibadah haji dengan jumlah terbatas dan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih.